Bukanya diaminin malah di langsung tau, ah kau sembah-sembah tuh Peggy tuh, lu jilat tuh mukanya yang banyak binting-binting kayak kodok gitu Setiawan lu denger, lu gak mau jadi artis, tidak, apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia Kalo Nikita Mirjani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan, tidak, dia itu sengaja Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya disalah tangkap juga gak apa-apa deh Artinya nih orang memang biadab, karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap Mana ada yang berani nangkap Nik Mirjani, iyalah 3 hari yang lalu dia diundang di perpisahan ke Polres Nganjuk Gak tau deh, bapak itu tau apa enggak kalo si betina sarap ini diundang ke acara tersebut Masa joget-joget kayak gitu? Hei, harusnya jangan diajak joget-joget dia bapak-bapak Polri Yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya bela-belain selalu Harusnya dia diusut jadi bintang, judi online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Kedil TV teman-teman Setelah tadi kita membahas tentang para Habib-Habib Ya, sekarang lagi rame nih Peggy Setiawan dan Nikita Mirjani Gak tau apa yang telah dilakukan oleh Peggy Setiawan Tiba-tiba Nikita Mirjani ini mengungkapkan hal-hal yang begitu pedes terhadap Peggy Setiawan Atau mungkin dia tersenggol atau seperti apa Bukanya diaminin malah dibilang so tau Ah, kau sembah-sembah tuh Peggy tuh Lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok gitu Uh Kesel, gue kesel iya, gue kesel Kesel kenapa? Belum dua menit Udah pake filter juga si Peggy mukanya yang dasar jelek, mau jelek aja udah Tuh endorse tuh klinik Siapa tau mau endorse si Peggy? Setiawan gak tau diri, gak tau adab, gak tau terima kasih Sorry, yang lain yang nyerang gue Gak bakal gue ladenin Gue kalau berurusan sama satu ya satu orang aja, gak perlu dibantu Tapi biasanya kalau gue udah ngomong satu orang Pasti gue diserang banyak orang itu udah biasa Namanya juga Power Ranger ya kan Sama satu lagi sebelum mudahan Karena gue mau nonton acara lucu Udah, Ibu Asa Sarif Yang udah tua Yang udah sakit-sakitan Yang udah mulai berhijab Jangan kau kotori Hidupmu yang tinggal sebentar lagi itu Dengan kasus ini Ya, sayang sama jantungnya Itu kalau gak salah pasang ring gara-gara saya kan Bener gak? Lu buat karena saya minta maaf Tapi saya tahu saya Ibu Asa Sarif, pasang ring di jantung itu karena saya Jangan sampai nanti ringnya jadi banyak di jantung Terberat Ntar kalau ke menah Ke bandara bunyi Tinut-tinut-tinut karena ada besi logam Gak usah nyerang-nyerang juga sih Ibu Asa Sarif gak usah nyerang-nyerangkan Dedy Mulyadi Dia orang baik Beda sama Ibu Saya gak tahu Ibu baiknya di mana Tapi Ibu sih Menurut saya gak baik Begitu juga mungkin Ibu menganggap saya juga gak baik Sama-sama gak baik lah ya Tapi setidaknya saya selalu membantu Dan menolong orang-orang yang memang patut ditolong Kalau Ibu kan loyar Siapa aja bisa Ibu bela Asal ada yang bayar Ibu Jadi buat Esa Sarif Mendingan mengundurkan diri Biar apa Biar nanti umurnya panjang Dicintai banyak orang Ya kan Selama Ibu bermasalah sama saya Dan masalahnya sudah selesai Saya belum pernah lihat Ibu berbagi Coba deh Ibu berbagi Sisihkan sedikit hartanya Untuk orang-orang susah Di Jakarta ini Pasti uangnya banyak kan Kan uangnya gak apa-apa dibawa mati Bikinlah jadi tabungan di akhirat nanti Kalau ada yang nantangin saya Mohon maaf Saya gak bisa ladenin pertama Kalau saya ladenin saya malu sendiri Kalau Peggy kenapa saya ladenin Dan saya yang ngomongin dia Karena memang itu Yang namanya Peggy Setiawan Yang baru keluar dari penjara Karena salah tangkap Itu gak ada adabnya Gak tahu diri Gak tahu terima kasih Keluarganya udah dibantu Sama Kang Deddy Kang Deddy ya Sama Kang Deddy Sampai bapaknya, ibunya, adeknya Kalau gak salah disekolahin Apa kalau gue gak salah ya Kalau salah mohon maaf Disekolahin Tapi dia keluar dari penjara Mungkin dia ngikutin kata lawyernya Atau memang dia gak punya pendirian Jadinya sampai detik ini Dia sama sekali tidak mengucapkan Terima kasih Bahkan tidak soan ke rumahnya Kang Deddy Tidak menemui Kang Deddy Yang saya tahu Kang Deddy malah diprank sama dia Kang Deddy nungguin di daerah Bandung Karena kebetulan si Peggy Anak yang gak tahu adab ini Juga ada di Bandung saat itu Eh Udah oke Telepon lawyernya si Peggy Ternyata yang datang itu Tidak sama Peggy nya Cuma sama lawyernya Depannya MMM Apalah pokoknya Depan Nama lawyernya depannya MMM siapa gitu Pastian loh Mau cari dimana orang yang kayak KDM ini Sulit Orang biasanya bantu orang Pasti ada sesuatu di belakangnya Tapi dia sampai buang waktu loh Hampir tiap hari dia keliling tuh Untuk wawancara Apa orang-orang di kejadian Delapan tahun yang lalu Tuh Ada sekolahnya dilonasi Memang Ya sudah ya Bye Simak baik-baik lah teman-teman Bahas apanya Kalau Gani Kiswi Kp itu gak ada yang Dua betul yuk kak Kamisya yuk kak Kamisya ya semuanya Terima kasih mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih Tahu diri lagi Kalau kita punya pendirian Mau Lawyer kita melarang Pun harusnya pendirian itu akan tetap kukuh Karena biar bagaimanapun Lawyernya Si Peggy Setiawan ini Ada setelah Kang Deddy Blow up kasusnya menjadi besar dan viral Baru kucuk-kucuk dia hadir Gitu Peggy lu tuh laki-laki Laki-laki tuh harus punya pendirian Ya Jangan sampai lu nanti pake cadar Oke Datang ke kajian Bahaya Bye Nih gimana Virjani ada Apa sih Setiawan lu dengar Lu gak mau jadi artis Tidak Apalagi dengan attitude lu yang Berarukan begitu Gak ada Tau gitu Biarin aja dia ngebusuk di penjara dia Mau jadi artis apaan kok Yang ditarik Yang tertarik Ya makanya gue juga bingung Jangan terlena sama TV TV gak bakal bikin lu kaya Kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa Diolah Pelawak Lucu Pinter Kalau mau bodoh-bodoh sekalian Tapi untuk orang kaya lu Peggy sorry to say ya Lu gak akan jadi artis Lu gak akan jadi apa-apa Sebulan lagi juga lu balik lagi Jadi kuli Percaya sama gue Apalagi kalau lu kelakuannya Ngomongnya kayak begitu lagi Iya kan Kenapa gak ke Pak Deddy Oh ke Pak Deddy Soalnya kan Pak Deddy lagi sibuk Belum ada waktu Jadi nanti kita Insya Allah Bang itu lagi dimana Aku lagi dirumah Kepan berdahan Depok Hadir Kuningan Hadir lah kuningan Sudah diklarifikasi Mungkin ada Jangan kalian pikir Kalau Nikita Mirjani itu Menyenggol-nyenggol PG Setiawan Karena hiburan Atau ketidaksengajaan Tidak Dia itu sengaja Dan dia ini Adalah orang yang membela Oknum salah tangkap Karena ada di video itu Dia bilang Udah Si PG ini Bagusnya Disalah tangkap Juga gak apa-apa deh Artinya nih orang Memang biadab Karena dia Rela Mendukung orang yang Salah tangkap Gitu ya Hanya karena Orang belum sempat Mengucapkan terima kasih Atau belum sempat Bertemu sama KDM Gitu kan Bicara etika Si Nikita Mirjani ini aja Gak punya etika yang bagus kok Dimana sih Dia selalu datang Di momen-momen tertentu Ketika Ada ancaman Bagi orang-orang besar Biasanya orderan Hati-hati ya Sama Nikita Mirjani ini Hati-hati banget ini Dia ini dulu aja Ngebela-ngebelain Pak Sambo kan Boleh lah Kalau itu Tapi kalau dia Mengucapkan Biar aja salah tangkap Ini orang juga harus Dipenjara Kayak dia aja Judi online Jadi bintang iklannya Kemarin itu dia tuh Diperiksa sama bar es krim Mana Kok gak ditangkap-tangkap Ya kan Orang kayak Nikita Mirjani ini Gak diamankan sama Polri Cobalah pikir Sekarang Memojokkan Peggy Ini yang gue bilang Semua bisa dibolak-balikan Sama mereka Dipake lah Public figure yang mana Untuk menggiring netizennya Sehingga mereka berpikir Oh iya juga ya Gitu loh Aneh loh Dari tadi mendukung Tiba-tiba Mojokin Peggy Hanya orang-orang Gak cerdas Alias diduga tolol Yang bisa mengikuti Perkataan sini kita Mirjani Menjijikan dia itu ya Mana ada orang Beretika selanjang-selanjang Di mal Atau ini itu Oke Nanti kalau kepanjangan Bena Nanti kita live aja Situ kan jendis Jendis berapa kali Ya Mending urus anak yang baik Sekolahin yang baik Supaya nanti Gak ada yang kabur lagi Itu dari rumah Ya Mending itu yang diurus Difokusin Gitu loh Bertobat Gitu Cari duit Di jalan yang benar Gak usah Orang lagi di sengol-sengol Bukannya kemarin Gitu dapat cowok Tiba-tiba Udah alim Udah menjadi alim Udah ala kayak ustadah Gitu ya kan Gak mau berantem-berantem lagi Gak mau sengol-sengol Orang lagi Kenapa Udah gak ada yang kasih nafkah Hidung jambu Iya mami Hidung jambu Apa mami Makanya jangan kualat Sama mami Nanti kamu bisa Ketula lagi loh Apa mami loh Ntar ada yang bilang Alah Sosok ikut-ikutan loh Yang lagi Fira Ngurus anak aja Gak becus Kalau gak becus Gak ngurus anak Anakku udah jadi gembel Gue suruh Minta-minta loh Di lampu merah Lagi-lagi Pas disangkut powotkan Dengan anak Bingung gue Menetizen ini Apalah Gue komen Apalah Sangkut powotin lagi Soal anak Apalah Eh lu pikir Yang pada Punya suami Istri pada Keliatannya kayak Happy-happy aja Lu pikir ngurusin anak Mereka Agak Anak dititipin Mulu loh loh Sama pembantu Lu pikir Ya artis-artis Yang kalian tahu Yang kalian agung-agungkan Lu pikir pada Ngurusin anak Enggak Bangunnya aja Pada siang Pagi udah diurus Sama pembantu Jadi kayak mana Ngurusin anak tuh Kayak mana Menurut lu gue Harus gimana Ajing Kesel gue Gue kesel Kalo gue Komentarin apa Alah Ikut-ikutan Ngurusin anak Gak becus Kalo anak Gak gue surusin Gak becus Gak bakal jadi orang tuh Jadi apa Gak bakal bisa Pinter Walaupun bukan gue Yang ngajarin ya Karena otak gue Terbatas say Gue gak bisa Pelajaran Anak SD Zaman 2024 24 gak bisa gue Jadi gue mendingan Bayar guru les Tapi kalo soal Ngurusin anak Jangan pernah Meragukan kita Milzani Mana ada yang berani Nangkap Nick Mirya Iyalah Tiga hari yang lalu Dia diundang Di perpisahan Kak Polres Nganjuk Gak tau deh Bapak itu tau Apa enggak Kalo si Betina Sarap ini Diundang Betina Sarap Masa joget-joget Kayak gitu Hei Harusnya jangan Diajak joget-joget Dia bapak-bapak Polri Yang terhormat Yang saya sayangi Yang saya bela-belain Selalu Harusnya Dia diusut Jadi bintang Judi online Mempromosikan Gitu loh Kasusnya yang banyak banget aja Kasusnya mencemarkan Nama baik orang aja Banyak kali yang SP3 Ayo dong pak Pilih-pilih orang pak Yang layak Masa joget kayak gini Baju kayak gitu Aduh Kayak gini malah Menurunkan Kepercayaan masyarakat Terhadap institusi Polri dong Capek dong kita Kalo gitu Ngebelain pak Oh ini pesta Oh Wow Waduh Tau ya kenapa Kita berjani kayak gitu ya Awah Ya mungkin Peggy Waktunya belum ada Juga KDM juga kan Juga sibuk juga kan Mungkin ada Pembicaraan yang Tidak kita ketahui Mungkin ada perjanjian yang Mungkin tidak kita ketahui Atau mungkin janjian kita Akan ketemu Dimana Begitu Mungkin saja Jadi Jangan Tau-tau Ketika menyinggung Gini kita Langsung Di kayak gitu Kan Aduh Biar netizen lah Yang menilai ya Teman-teman ya